Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini Kesempatan kali ini saya akan membahas dan membuat tutor cara menginstall patch KK Trio Edge Di video sebelumnya, saya telah membahas dan menginstall gameplay serta stadium pack yang dibagikan secara terpisah Bagi yang belum menonton, silahkan klik disini Atau juga disini Yang sudah menonton pasti tahu betapa keren dan bagusnya stadium pack serta gameplay KK Trio Edge Dan yang paling menarik menurut saya disini adalah Penggunaan patch KK Trio Edge ini tidak akan mengganggu patch yang sedang kita gunakan Artinya kita bisa gunakan patch lain juga Jadi kalau kalian bosan main di patch yang satu, kalian bisa pindah bermain ke patch KK Trio Edge Oke kita mulai saja tutorialnya Siapkan terlebih dahulu file KK Trio Edge yang akan di install Yang belum punya silahkan download di link di deskripsi Di sana ada 6 part atau partition Dengan rincian 5 file bin dan 1 winrar Kalau tidak salah jumlah total jika sudah di install, file ini mencapai 16GB Oleh karena itu, kalian juga mesti siapkan ruang harddisk yang lumayan cukup besar Setelah semua itu siap, kalian buat folder dengan nama KK Trio Edge Seperti berikut Buat foldernya di tempat kalian ingin menginstall patch tersebut Misalnya kalian ingin install di data D Maka kalian buat folder tersebut di data D Nah kalau saya, saya buat di local disk E Kalau sudah, kalian extract file winrar KK Trio Patch Kemudian run as aplikasi KK Trio Patch tersebut Setelah itu akan tampil setupnya seperti berikut Pilih I accept Masukkan password Passwordnya KK Next Next lagi Kemudian disini kalian browse terlebih dahulu Pastikan penginstallannya diarahkan ke folder KK Trio Edge yang kita buat sebelumnya Kalau sudah, pilih next Centang create desktop Kemudian next lagi Install Tunggu sampai penginstallan selesai Tunggu sampai penginstallan selesai Sekarang buka folder KK Trio Edge yang pertama kali kalian buat Kalian buka folder KK Trio Edge yang pertama kali kita buat Ekstrak lagi file WinRAR nya Kalau sudah, kembali ke folder Trio KK Edge Sekarang ekstrak WinRAR ini Pilih Yes to All Sekarang buka folder Modules lagi Pilih KK Switcher 3 KK DT 3 KK GS Tools Dan buka sampai kalian dapat file edit Kopi file edit tersebut ke dokumen tepatnya di folder Konami Seperti berikut Setelah itu, sekarang copy lagi file berikut ke folder KK Trio Edge Jika sudah, copy folder data yang ada di PES 2017 Yang kalian install Pastikan folder data tersebut ke folder KK Trio Edge Sekarang, buka KK Ultimate Selector Pilih More Tools Kemudian buka DP file list generator nya Pilih OK Jika sudah terbuka Pilih Choose Path Arahkan ke folder KK Addons Maka file CPK akan terbuka seperti berikut Nah, disini ada 14 file CPK Sedangkan harusnya ada 19 file CPK Kita masih kurang 5 Nah, tenang Caranya mudah Kalian buka Master League Pilih Manager Kemudian Apply Pilih lagi Press Manager dan Apply Begitu juga dengan Wallpaper Pilih kemudian Apply Sekarang, kalian sudah bisa lihat Sudah bertambah 4 file CPK lagi Sisa 1 lagi yang belum ada Yaitu GM CPK Sebelumnya kita susun dulu Nah, sekarang kita cari GM CPK nya Caranya Klik Start Jika paste kalian diatur low Akan muncul notifikasi seperti ini Pilih saja Abort Karena kita tidak akan membukanya dulu Kemudian Kembali ke DP Pile List Generator Nah, sekarang GM CPK nya sudah muncul Tinggal kita susun Kemudian Generate Selesai Semua tahapan penginstalan Patch KK Doet sudah selesai Tinggal kita cek Apakah penginstalan kita sudah berhasil atau tidak Caranya Kalian klik Start Dan jika ada notifikasi ini Maka kalian tinggal klik Ignore Maka kita akan masuk Di game dari Patch 2017 Dengan patch Kakak Trio Edge Silahkan Kalian lihat Review Beberapa Yang saya rekam Di video ini Se Kalian Together Orang Selalu ors Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton